Oke, halus menyiap beberapa selamat datang semuanya. Seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah channel reading untuk jenis ke mini ya, Sun, Moon, dan Rising untuk beri 3 bulan setelah Juni 2024. Oke, reading kali ini semasa sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disisukan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, yang pertama ada kartu 1 pedang, terus Page of Wands, 5 cawan, 6 cawan, The Star, The Sun, kartu Strength, 7 cawan, dan terakhir kartunya 8 koin ya. Oke, langsung kita bahas, kita mulai dari kondisi di masa lalu dulu ya, Past, Present, and Future. Oke, dari masa lalu ada kartu 1 pedang, Page of Wands, dan 5 cawan. Oke, jadi ceritanya sekitar bulan Mei kemarin, beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba untuk lebih berpikir jernih ke mini ya, menggunakan logika dan akal sehatmu ketika ingin menentukan langkah dan keputusan. Jadi semuanya itu telah kamu saring sambil menggunakan kejernihan pikiranmu. Misalnya mungkin mampu berpikir jernih ketika mengambil keputusan, mampu berpikir jernih ketika mencari jalan keluar, mencari solusi baru misalnya ya, mungkin lagi mampu berpikir jernih ketika ingin mengejar sebuah target dalam kehidupan kalian. Jadi intinya ada kejernihan pikiran ya, sekitar bulan Mei kemarin. Dan di bawahnya lihat ada kartu Page of Wands, jadi ceritanya memang ada semangat baru juga ya, semangat untuk bekerja, mencari uang, mungkin lagi semangat untuk mendekati seorang, semangat untuk mengejar impianmu, sekitar bulan Mei kemarin. Namun lihat di bawahnya ada kartu 5 cawan, jadi sepertinya memang ada yang lagi kurang pede akhir-akhir ini ya, mungkin lagi agak pesimis gitu, kurang pede ketika mengambil keputusan, kurang pede ketika ingin mengejar sebuah target ya, ini sudah kamu alami sebenarnya sekitar bulan Mei kemarin ya, jadi coba untuk lebih berpikir positif Gemini ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni ya, kartunya 6 cawan, The Star dan The Sun, jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius dan Leo ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Juni, beberapa dari kamu mungkin lebih fokus ke dalam, ke arah masa lalu Gemini ya, mungkin dikarenakan ada sesuatu hal yang lagi menggantung akhir-akhir ini dalam kehidupan kalian, mungkin ada sebuah masalah yang pernah terjadi, mungkin masalahnya itu belum beres, belum selesai, yang perlu untuk segera diselesaikan ya. Jadi intinya memang ada upaya untuk menyelesaikan hal-hal masalah yang sudah menggantung selama ini. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah keluarga, masalah cinta ya, mungkin masalah keuangan, masalah dalam pekerjaan dan lain-lain. Jadi kira-kira masalah apa Gemini yang perlu untuk diselesaikan terlebih dahulu nantinya ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu The Sun, jadi ceritanya memang ada harapan baru yang akan mulai kamu kejar kembali selama bulan Juni. Jadi kira-kira apa harapanmu ya. Misalnya mungkin ada yang lagi punya harapan untuk pindah kerja, untuk mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi punya harapan untuk memiliki seseorang, untuk memiliki harta benda misalnya ya. Jadi ada upaya gitu untuk mengejar harapan sambil lebih optimis ya selama bulan Juni. Dan di bawahnya ada kartu The Sun yang melambangkan unsur kejelasan. Jadi sepertinya ada juga yang tiba-tiba akan mendapatkan semacam kejelasan baru dalam kehidupan kalian. Jadi bagi kamu yang sedang mencari kejelasan akhir-akhir ini, tenang saja, semuanya akan terlihat lebih jelas ya selama bulan Juni. Fakta dan kebenaran akan terungkap ke permukaan yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 3 bulan ke depan ya setelah bulan Juni tentunya. Kartunya Strength, 7 cawan dan 8 koin. Oke, jadi ceritanya untuk 3 bulan ke depan memang ada kesabaran tinggi nih Gemini ya. Jadi hatimu tuh tetap bisa bersabar banget ya. Sabar, tekun, selangkah demi selangkah untuk mewujudkan impianmu sendiri. Mungkin lagi sabar banget ketika menghadapi seseorang. Mungkin lagi mencoba untuk lebih bersabar ya ketika menyelesaikan masalah, ketika mengejar target misalnya. Jadi intinya ada kesabaran dan ketekunan luar biasa ya. Selama 3 bulan yang akan datang. Dan di bawahnya ada kartu 7 cawan. Jadi hati-hati juga Gemini. Jadi sepertinya memang hatimu tuh lagi merasa galau gitu ya. Galau, bingung ketika akan mengambil tindakan dan keputusan. Dikarenakan mungkin ada sedikit ketidakjelasan yang masih akan kamu alami selama 3 bulan ke depan. Jadi pergunakan intuisimu. Cari dulu kejelasannya. Ya sebelum melangkah maju ke depan. Dan terakhir di bawahnya ada kartu 8 koin yang melambangkan bentuk kerja keras. Jadi ceritanya untuk 3 bulan ke depan kalian tuh tetap lagi mencoba untuk selalu kerja keras ya. Banting tulang, kerja keras. Mencurahkan seluruh waktu dan tenagamu ke dalam usaha yang sedang kamu kerjakan. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal gitu ya. Selama 3 bulan yang akan datang. Oke. Sementara itu untuk rendah sekarang yang bulan Juni bisa disimpulkan memang ada harapan baru yang akan kamu kejar kembali. Gemini ya The Star. Jadi kira-kira apa harapanmu dan semuanya itu bisa kamu hadapi dengan penuh optimis kok ya. Oke. Bagiannya sepertinya memang ada kejelasan baru nih The Sun. Jadi kejelasan akan kamu terima yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya selama bulan Juni nanti ya. Oke teman-teman. Guys, ketidak dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.